Rizik Syihab Rabu Pagi bebas bersyarat dari rutan Cipinang, Jakarta Timur. Rizik hanya dijemput oleh beberapa kerabat dan kuasa hukumnya. Dengan menggunakan mobil berwarna putih, Rizik Syihab dijemput oleh sejumlah kerabat dan penasihat hukumnya di rutan Cipinang, Jatindegara, Jakarta Timur Rabu Pagi. Penjemputan mantan imam besar FPI ini dilakukan tanpa sambutan besar-besaran. Mendengar kabar bebasnya Rizik, sejumlah simpatisan nampak berkumpul di sekitar kediaman Rizik Syihab di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat. Salah seorang warga mengaku dua kendaraan masuk sekitar pukul 7 pagi. Salah satunya diketahui mobil milik Rizik Syihab. Mengantisipasi kerumunan, petugas dari TNI, Polri, Satwa PP melakukan penjagaan ketat serta membagikan masker untuk tetap patuh akan protokol kesehatan. Yak Rizik menyatakan putusan bersyarat dengan status tahanan kota didapat berdasar surat Kementerian Hukum dan HAM berdasar putusan Mahkamah Agung. Selain taat prosedur, Rizik Syihab harus menjalani wajib lapor satu bulan sekali. Rizik Syihab bebas bersyarat setelah ditahan sejak Desember 2020 atas kasus kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya Rizik Syihab adalah terpidana yang menjalani hukuman penjara di rutan bereskrim Polri dan dibebaskan Rabu 20 Juli 2022. Tim Liputan CNN Indonesia